Oke selanjutnya itu adalah utamakan war untuk objektif terutama di late game Nah disini lihat nih Kita perang dulu ya Lihat Kita internatan ataupun haritan nih Nah Kita kontrolin Puter-puter aja guys Mati keduaan Udah Jadi gak perlu ngelort Utamakan war untuk mendapatkan objektif brother Jadi kalau kita paksain Lord Ada chance buat kecuri sama S-Blocknya Ada juga chance buat kita kalah perang Karena keburu sekarat sama Lordnya darahnya Terus dibeli kira-kira musuhnya Kalau kita war dulu menang Abis itu kayak begini Udah tinggal nge-end Terus bang itemnya gimana bang Nih disini kalau kalian perhatiin Tugas gue memang bener-bener buat incer Harith Sama Nathannya Jadi gue gabungin Athena sama Radian guys Gue gak bikin item physical defense Sepatunya juga gue pake tough boots kan Gue jarang banget gabungin Athena sama Radian Cuman di game kali ini menurut gue Bagus digabungin Jadi bukan berarti Kalau gue bilang Athena sama Radian Gak cocok buat digabungin Gue gak pernah gabungin guys Memang pasti bertabrakan Tapi kalau di saat ini butuh kan Gue bakal gabungin Halo brother Game store Indonesia udah buka Jasa joki ranked mobile legend ya brother Kalian tinggal masuk aja Ke website mereka Terus ketik joki Disini Pilih yang ini Terus buat waktu pengerjaannya Kalian bisa cek disini ya Lalu kalian pilih aja Mau yang promo Ataupun harga yang satuan Terus lengkapin data yang dibutuhin disini Pilih metode pembayaran Langsung konfirmasi pesanan Bayar Dan langsung dikerjain Sama worker nya Oke brother Buat kalian yang pengen joki Dan juga pengen top up game Langsung aja ke game store Indonesia Buat link lengkapnya Bakal gue taruh Di deskripsi ya brother Yo brother brother Welcome back with CobaRx disini Dan menang sepetang kali ini Gue pengen bahas tips Buat push rank Di mobile legend Supaya kalian Bisa cepet naik ke mythic Naik ke honor Ataupun naik ke glory Kalau kalian di season ini Udah di glory Udah di honor Ya mungkin Video ini udah gak berguna Buat kalian brother Karena kalian ya Udah menerapkan mungkin Tips-tips Yang udah Yang bakal gue bagikan Di video kali ini Cuma kalau kalian belum mythic Belum honor Ataupun belum glory Mungkin bisa menerapkan Tips-tips yang gue kasih Di video ini Semoga bisa membantu kalian Buat menyentuh Ke glory secepatnya Honor secepatnya Atau seenggaknya Naik ke mythic lah brother Dan gue bakal kasih lihat dulu Gue sekarang udah di rank apa brother Gue bakal cek dulu Oke brother Ini buat akun ML gue sekarang ya Udah di mythic lagi grading Gue belum nge-push lagi brother Dan buat win rate nya Ada di 79% Sebenernya Bisa di 80-85an Bahkan 90% juga bisa Cuman kemarin Gue sempet main di Epic Main trio Itu agak berat Gak tau kenapa brother Jadi kayak Main 10 kali 3 kali kalah gitu Dan kalahnya tuh Memang ketemunya Keras-keras juga Dan timnya juga Ya tau lah ya Terus gue juga Sempet main di cafe Berlima Sama temen-temen SMA gue Main 4 kali Dan kalah 4-4 nya brother Pas gue pulang ke rumah Gue discordan Dan main ranknya di rumah masing-masing ya Itu malah jadi win streak Dari yang awalnya kalah 4 kali Terus langsung win streak 12 12 kalau gak salah brother Apa 13 Oh iya Win streak 12 Yes nih Win streak 12 Terus pecah Kalahnya gara-gara Ini Temen gue Takut sama barat Gue sendiri Baru main solo Ranked sekali brother Selebihnya gue main duo Gue main trio Gue main party 5 Karena ya Gue main kalau ada temen doang sih Ini pas gue main duo brother Gue main 1-1 Kenapa gue dapet silver Ya Gak tau juga sih guys Gue udah kill 7 Kill paling banyak Terus Gue juga udah push to rate nih Push to rate gue paling tinggi Damage gue juga Ya lumayan lah ya 22% Gak terlalu Kecil Tapi ya masih silver Ya mau gimana guys Sekarang tuh ML aneh guys Kalau kalian menang tuh Kadang-kadang silvernya ada 2 biji Sedangkan Yang tim kalah itu Malah semuanya emas Kayak aneh guys Cuman yaudahlah Yang penting kan menang ya brother Jadi disini Karena mungkin gue mati 2 Dan gue juga access sedikit Brother Jadi gue gak dapet emas Padahal gue udah menjalankan tugas gue brother Push to rate Sama Ngedamage Ke tim musuh yang sakit Karena tugas MM itu brother Utamanya Bantu follow up damage Sama Bantu buat ngepush Karena dia paling cepet buat ngepushnya Terus disini gue main bug sih ya Karena perhatiin gak Tim gue menang Tim musuhnya kalah Dan tim gue ini Satu ada yang dapet silver brother Memang kayak gini ML sekarang Kalau kalian Menang Terus menangnya gak terlalu jauh ya brother Itu pasti ada yang silver Malah tim musuhnya emas semua Padahal setau gue kemarin Pas lagi patch itu Tim yang kalah Maksimal gold Cuma 2 atau 3 gitu Ternyata enggak guys Tim yang menang ternyata ya Gak tau lah Waduh amat Terus ini gue main party 5 Mana ya Ya ini party 5 Ini party 5 Sama ini party 5 Kalau ini gue emang agak Ngefit guys Tuh Ini menang juga guys Menang tapi ya Tuh Tim kita silvernya 3 Tim musuh gold semua Ini joy gue main duo brother Ini kayak gue main sendiri guys Ini pas gue masih di legend Temen gue udah di meeting Bang lu main sama temen-temen lu Yang ranknya apa bang Ranknya ada yang honor Ada yang glory Kalau imo belum ada sih guys Ada juga yang romawi Ini temen gue Yang Citol ini Dia udah di meeting Kemudian yang Ya yang kedua S2 ini Dia udah glory S3 dia honor S4 Eh S5 Dia itu Honor juga Kalau gue sekarang Ya Ini masih di legend mainnya guys Coba gue liat bang nih Temen gue yang tadi ini Oh Lagi Oh lagi lost rika Oh iya guys Banyak kalah aja Kemarin di honor dia guys Oh iya Wah nice try bro Dan itu dia brother ya Buat rank gue Gue memang masih romawi Tapi gue udah main party Sama temen-temen gue yang glory Bahkan pas ketemu Tim musuhnya itu Ada juga beberapa Yang memang bawa glory Dua orang Padahal di tim gue Cuma ada Satu glory doang Jadi kayak Ya yaudahlah ya Highest tim musuhnya berapa bang Highest tim musuhnya Ada yang 100 Sama kayak gue Ada yang 200an Ada yang 300an Jadi ya Lumayan keras juga Terutama pas lagi main 5 Oke berarti disini gue udah buatin PPT nya buat kalian Kayak biasa ya Kalau gue bikin tips push rank Gue akan bikin PPT Dan ntar gue bakal kasih gameplaynya juga ya brother Karena di tips kali ini Adalah tips lanjutan Dari tips yang gue kasih Di beberapa minggu yang lalu Disini juga ada gameplaynya brother Jadi kalau kalian pengen liat gameplaynya Mungkin bisa di skip Di bagian Pertengahan sampai Akhir video Karena gue bakal nyelipin Lumayan banyak gameplay Di video kali ini Oke kita bakal mulai dulu Dari slide yang pertama Yaitu Adalah Ini brother Nah Gue saranin kalian Buat duo Ataupun trio Minimal ya Kalau solo itu agak Berat brother Kenapa? Karena ya Solo itu tergantung Kalau ketemunya trio ya Kalau trio nya jago Itu kemungkinan besar Bakalan menang Kalau trio nya caur Ya kemungkinan besar Bakalan kalah Ataupun bakalan hard game Kalau solo Ketemu yang solo Itu enak Jadi aman aja Itu paling tinggal Nunggu siapa yang blunder Itu yang bakal kalah Kalau gak ada yang blunder ya Hard game juga Jadi Jadi gue saranin kalian Main duo Ataupun trio minimal Atau kalau bisa Main part 5 aja Kalau kalian main duo Ataupun trio Itu kalian pake 1 hero badan Minimal Dan juga 1 hero damage Jadi Ya Kalau main duo 1 hero badan 1 hero damage Kalau main trio Boleh 2 hero badan 1 hero damage Atau 1 hero badan 2 hero damage Harus ada hero badan nya Sama harus ada Hero damage nya Kenapa begitu bang? Ya Karena supaya Ada yang bisa pb in Sama supaya Ada yang bisa Follow up damage Coba bang Liat yang Kemarin recent nya Kayak gimana Nih Recent gue yang kemarin ya Brother Ini pas gue main Duo sama temen gue nih Yang gue pake 1-1 Gue pake hero damage Itu 1-1 Temen gue Dia pake mino Dia pake hero badan Dan damage gue juga lumayan ya 2-2% Ini lebih tinggi Failure nya sih brother Karena failure nya Enak banget ngelawannya guys Ngelawan tamus Ngelawan Fredrin Ngelawan Situ kan Apa namanya Tigreal Bener-bener enak skill nya Kena terus Dan hero Team musuh kan Depan-depan semua Jadi enak Dia pake failure Yang untungnya Team gue juga Oke guys Oke banget Jadi gue ngerasa Enak namanya Di early game Gue memang Menang 2 kali kill Lawan clean nya Abis itu Tim musuh nya Mulai ngegang gue Dan gue Ya mati guys Ini gue mati di early game sih 2 kali Jadi pas gue udah dapet 2 kill Si Tigreal nya Sama si Fredrin nya Udah mulai rotasi Ke bawah Gue udah pake skill 2 gue Buat ngehadarin skillnya Fredrin Ternyata ada Tigreal nya guys Jadi yaudah Nice try Kemudian Ini pas gue main Joy Ini gue pake hero damage Temen gue sama Dia pake hero Tebel Jadi satu hero damage Satu hero tebel Kemudian disini yang pake Baxia Gue main trio Disini gue pake hero tebel Temen gue satu lagi pake hero tebel Sama satu lagi pake hero damage Jadi ada hero damage nya Satu Hero tebelnya Dua Damage nya berapa bang Damage nya segitu Damage diterimanya segitu Kemudian disini Yu Zhong Ya main party 5 mah Udah beda ya guys Gak bisa disamain lah Kalo party 5 Sama main 2 trio Jadi kalo main 2 ataupun trio Saran dari gue Minimal satu hero damage Sama satu hero tebel ya brother Bang emangnya kenapa bang Kita gak boleh pake hero yang tebel semuanya Atau gak hero yang damage semuanya Ya kita anggaplah Pake hero tebel semua Misalnya kalo yang main duo Kalo yang pake tromer Sama pake expilion Terus kalian bikin moment Dan temen kalian Pas kalian bikin moment Gak ada yang backup Ya kan namanya hero tebel Dan juga moment gitu Damage nya rata-rata Gak terlalu gimana-gimana ya Bisa solo kill Tapi gak setiap saat Dan butuh bantuan damage yang lumayan kan Ya kalo kalian bikin moment Gak ada yang backup Ya yaudah gitu guys Mau ngapain Akhirnya mau lo buang moment kan Terus misalnya nih Kalian Pake hero damage semua Gak ada hero yang tebel Misalnya Tim kalian tuh Tanknya kemajuan terus Atau gak Hero tebelnya kemajuan terus Gak pernah bikin moment Atau gak mati terus Ya mau gimana juga Kalo yang pake hero yang sakit Tapi gak ada yang tb-in Ya susah juga brother Itu buat 2 trio Terus buat party 5 Ini nyamannya Tim kalian aja brother Kenapa gue ngomong kayak gini Karena gue sendiri Kalo main party 5 Gue suka banget Pake hero aneh-aneh Dan selama itu Works brother Ya pake aja Ini dia guys Kalo buat contohnya ya Ini pas gue lagi di epic nih Tuh Gue pake heronya Kalian perhatiin Bentar Kok lo Oh ini pas masih lagi win streak Sorry Salah video Salah video Ah ini dia guys Ini pas gue masih di epic Ini gue di epic Temen gue udah di mythic ya Brother Jadi Memang Gue belum bisa main sama temen gue Yang disini Gue naikin ke legend dulu guys Gue pakenya hero-hero aneh Tuh Kalian perhatiin tuh Hyper Valen Hyper Edit Ini Arlott Arlott XP Gue nge-throw banget disitu Jadi ya memang Kalo buat main party 5 Gue gak bisa komentar banyak Kalo kalian punya meta sendiri Ya silahkan dipake aja Brother metanya ya Sama tim kalian Kalo main sama publik gimana bang Kalo main sama publik Ya ngikutin publiknya aja lah Kalian gampang ya Oke itu buat Ini ya Duo sama trio Maupun party 5 nya Kemudian Gue anggap kalian tuh Udah ngerti Jobdesk masing-masing ya Brother Ini gue udah pernah buatin Di video kemarin Udah gue jelasin juga Secara lengkap Jadi kalo kalian pengen Penjelasan lengkapnya Mengenai Tugas MM Tugas Hyper Tugas XP Tugas Romer Tugas Mage Udah pernah gue buatin ya Brother Ntar mungkin kalo kalian pengen Liat videonya Linknya bakal gue taro Di deskripsi ya Brother Terus bang Tadi kan lu sempet sebutin Sempet main 5 Dan lost track 4 kali kan Pas di cafe Itu kenapa bang Itu alasan utamanya adalah Kita kalah rotasi Dan juga Threatnya gak jalan Komunikasinya minim banget Di game tersebut brother Jadi ya Bener-bener pure Kalah rotasi Sama threatnya gak jalan Kalo buat skill sih Menurut gue Masih bisa diadu lah brother Tim gue sama tim khusus Lagian note itu Gue masih di legend juga Temen gue memang Udah ada yang di honor Udah ada yang di glory Memang agak sedikit berat Tapi Menurut gue game nya bisa menang Tapi memang di game tersebut 4 game nya Kita kalah rotasi Dan juga Threatnya gak jalan Oke Selain berikutnya itu adalah Utamakan war Untuk objektif Terutama Di Late game Jadi kalo kalian Di late game itu Memang objektif Boleh sih brother Boleh-boleh aja Tapi utamain war dulu Terus Berarti bang Gak boleh objektif Boleh Seperti yang gue bilang tadi Boleh-boleh aja objektif Tapi utamain war Kenapa Karena kalo di late game itu Kan hidupnya udah beda lama tuh Maksudnya kalian mati Hidupnya bisa 40 detik Bahkan kalo udah super late game Bisa kayak semenit kan Nah Kalo kalian menangnya War nya menang gitu ya Misalnya kalian Tim melawan 5 Tim musuh keculik 4 Tim kalian cuma keculik 2 orang Itu kan berarti 3 Lawan 1 orang kan Itu udah bisa nge-end brother Sedangkan Kalo kalian cuma Metingin objektif Terus tim kalian kalah war Ya yaudah Jadinya malah ngebalik Ke tim kalian Dan game ML ini kan Game satu momen ya brother Jadi Ya Kalo udah late game Utamain menangin perangnya sih brother Kalo menang perang Biasanya gamenya menang Biasanya ya Gak setiap saat Perhatiin juga mapnya brother Jangan sampe ke split push Jangan sampe Kena Apa namanya Push sama minion juga Sekarang minion Keras-keras semua bro Jadi kalo memang Butuh panjangin lane Panjangin lane dulu Baru mulai perangnya guys Kalo gak kuat war Gimana bang Dipaksa atau gimana Tergantung kondisi guys Kalo yang memang udah Kayak lord ke 5 gitu ya Lord ke 6 Itu kan tebal banget Dan juga sakit banget kan Jadi mungkin boleh digamblingin Buat perang Cuman kalo masih lord pertama Ataupun lord kedua Dan tolernya masih banyak Ya Lepas dulu aja sih guys Lepas dulu Defense dulu Nanti tinggal cari momen lagi Ini kayak gini nih Kayak war kan guys Disini Sebenernya bisa Push bawah kan Cuman Lebih bagus war Karena dengan war disini Kita bisa langsung nge-end Ini targetingnya ya Pas gue pake joy Kalian perhatiin Tunggu skill 2 dulu Udah beres Kita bisa boleh Nge-dash Ini bukan targeting sih guys Mereka nya aja ngumpul Jadi gue nyapanin Jadi gue nyapanin Dan kita nge-end Terus sebenernya Kalo mau objective Kita bisa push bawah Tapi karena kita utamakan war dulu Biar bisa lebih gampang nge-end Ya udah Tinggal war dulu aja guys Apalagi tadi Posisinya kita lagi menang kan Nah disini liat nih Kita perang dulu ya Liat Kita internatan Ataupun hariannya nih Nah Cut controlin Puter-puter aja guys Mati tuduhan Udah Jadi gak perlu nge-lord Ini dia juga nih Utamakan war Untuk mendapatkan objective brother Tadi kalo kita paksain lord Ada chance buat kecuri Sama S-block nya Ada juga chance Buat kita kalah perang Karena keburu sekarang Sama lordnya darahnya Terus dibeli krimatnya musuhnya Kalo kita war dulu Menang Abis itu kayak begini Udah tinggal nge-end Next slide Ada targeting Targeting apa Targeting tuh Jadi kita Incer Yang harus kita Incer brother Jadi misalnya Ada satu orang disini Ada satu orang disini Kita harus Incer yang mana dulu Itu tergantung Sama situasi Di kondisi Di in-game nya Usahain Cari Cuan Sebesar-besarnya Maksudnya gimana sih bang Jadi Kalo bisa ada Temen kalian Yang gak mati brother Ya kalian targetingnya Ke temen kalian Yang lagi dipukulin dulu gitu Backup dulu Kalo temen kalian yang kanan Udah kuat nahan Yang kiri gak kuat nahan Bantuin yang kiri dulu Baru yang kanan Kalian bantu gitu Jadi Kalo abis itu tim kalian Gak mati Jangan mati Di backup brother Ya ini masuk ke backup Backupan juga sih brother ya Ya kalo kalian masih bingung Gue bakal kasih liat Videonya aja Mungkin biar kalian Lebih jelas lah Sama penjelasan gue Yang baru gue Sebutin tadi ya Nah ini dia brother Buat targetingnya Pas gue pake baksia ya Kalian yang perhatiin disini Musuhnya kan udah disini nih Gue lagi disini nih ya Lagi firming Terus ada momen Kita bisa targeting nih Kayak gini nih Ya Liat musuhnya tuh Nah disini Gue bisa ngincar Dianya nih kan guys Cuman gue ngeliat Temen gue lagi dipukulin Jadi gue mundur dulu ke belakang Targeting ke belakang dulu Abis itu baru ke depannya lagi Sebenernya bisa aja Gue pukul dia Terus dia mati Cuman risikonya Temen gue yang ini Dia bakal mati Kalo kayak gini Lebih cuan Kenapa Temen gue gak mati Malah tim musuh Dua-duanya mati Jadi gue bisa kesini langsung kan Gue memutuskan Buat mundur dulu Ngerang si Karinya dulu brother Baru gue ke Navaranya Jadi targeting gitu sih brother Jadi gak melulu Kalian ngincar belakang Terus sama kalian Kesusahan gak dibantu Ataupun kayak Kalian ngincar depanan doang Gitu Gak gitu Juga Harus ngeliat juga brother Kondisi sama situasi ini Gimana di in game Coba bang Lebih jelasnya lagi Nih ya Kita cari momennya lagi guys Ya terus nih ya Targetingnya nih MM Ya ini mah memang Udah gak usah di Kasih tau lagi ya Udah pasti lah ya Kalo ada MM kemajuan Kita juga kepengen guys BTW ini targetingnya Sesuai dengan hero gue aja ya Brother ya Soalnya Gue gak tau sih Pemikirannya temen gue Yang lain selain gue Ataupun Fexana Maupun Minonya apa Soalnya gue gak on mic Mungkin aja dia punya Ini lain kan Apa namanya Punya Pikiran lain gitu Jadi disini gue cuma ngasih Pendapat Berdasarkan dari Hero yang gue pake aja gitu Terus bang Kalo tim kita rata Kayak sisa dua orang Gimana bang Ya mundur guys Kecuali dua orangnya Bisa ngebalikin Gak apa-apa Ini brother Moment Pentingnya kita ngeluar dulu Dibanding kita Objektif Ini kan ada objektif nih Lord Cuma gue ngeliat tadi Novarianya still Dua kesana Jadi kita langsung aja Makan Novarianya Baru kita ngeluar Kenapa Ya Takut kecolong aja sih Brother Dan untungnya dia Langsung nge-show kan Jadi ya aman lah Lordnya disini Nah ini diliat nih Targeting lagi guys Nah perhatiin disini Lihat Targeting dulu MM nya Bagus banget nih Tanggung set targetingnya Abis itu langsung kita Backup lagi nih Targeting kesini Sebenernya bisa Backup juga nih Tahan si Barasnya Cuman kita lebih memilih Buat tahan si Martisnya Dengan tujuan Biar tim kita Gak ada yang mati Jadi Yaudah nih Lihat Menang perangnya Dan tim kita Gak ada yang mati Jadi itu dia guys Pentingnya War dulu Sebelum objektif Ya Gak setiap saat Memang kayak gitu Dan juga pentingnya Targeting Bisa ngebuat tim kita Gak ada yang mati Bahkan Cuan Karena tim musuhnya mati Gitu Kembali disini gue pake Joy ya Ini gameplay gue yang pake Joy Gue bersama Dapetin buff biru gue dulu Gue pake retry Buat nge-secure aja Dibanding ntar kan Gak dapet Buff nya Gue gak ke level 2 Disini Tank gue mati Dan kita Untungnya Bisa nuker guys Jadi gak rugi-rugi amat Disini Bahkan Gak sampe situ Untungnya Hacenya miss Untung lagi gue disini Terus kita coba Buat balikin Gue liat dia gak punya mana Jadi udah Kita kes lagi Oke Dapet double kill Terus bang Maksudnya threat Apa sih bang Jadi maksudnya threat itu Kalian Cari Tukeran gitu loh Jadi kalo kalian Rugi di Suatu bagian Kalian cari Ganti rugi yang lainnya Jadi kayak cari threat lah Intinya sih gitu Contoh disini nih Gue lagi turtle Terus kayaknya Kalo gak salah Hasilnya ulti Terus gue gak dapet turtle nya Nah Ini dapet ace Disini kita cari threat Dengan cara Ini guys Kita balikin tim musuhnya Karena Tadi kita udah ngeliat Tim musuhnya udah buang skill Kita balikin Sip Disini kita tuker turtle Dengan 3 kill Jadi masih cuan aja sih Gak ada masalah Sebenernya threat itu Gak cuma Abis turtle Misalnya kalian kalah turtle Terus ngebalikin dengan Sarang kill Gak juga Ini Jadi gue ketupat guys Gak juga Kalian juga bisa cari threat Dengan cara Misalnya kalian udah gak kuat turtle nih Tim musuh udah Nge setup duluan Ya kalian tinggal cari threat lain Kayak misalnya Jungle team musuh Buff team musuh Jangan maksain turtle Kalo yang memang Kalian gak kuat gitu Ini sebenernya Tips dasar banget sih brother Cuman mungkin masih ada Dari kalian yang Maksain gitu guys Udah tau kalah hero Kalah hero already game Gitu ya Kalian gak paksain Ngefight di turtle Hal hasil Malah kalian rata Dan kalian gak dapet turtle Ruginya double Dibanding kalian rata Dan juga gak dapet turtle Ya mendingan kalian Ini aja sih brother Cari threat lain Jangan multi musuh Kayak turret Ataupun ya Kill kayak tadi Gitu sih paling Terus kayak gini sih guys Kayak lo harus tau juga Kalo main hero yang damage Kapan harus keluar Kapan harus masuk Ini kayak gini nih Kufra nya tadi udah skill 2 kan Kalian jangan skill 2 dulu Kalo pake Joy Kalo pake skill 2 langsung Ya Kalian bakal ke cancel Sama skill 2 Kufra Dasar banget sih Jadi kayak nunggu skill musuh Yang bisa cancel kalian Terus ya skill yang sakit Udah keluar apa belum Baru kalian mulai gas Gitu sih paling Disini kalo kalian nanya Gue targeting siapa Gue targeting utamanya Harith sama Nathan Walaupun mereka gak mati At least gue ngebuang Purify mereka Biar Fredrin Ataupun di Grailnya Jadi lebih enak Buat ngelawan musuhnya Ini kita liat ya Musuhnya tuh Harithnya Sama Natannya pake Purify Jadi memang agak sedikit Mengganggu ya guys Buat di crowd control Purify nya Terus kalo kalian nanya Komunikasinya gimana Jadi intinya sih Antara gue Yang ngebukain Purify nya Temen gue yang ngabisin Atau gak temen gue Yang ngebukain Purify nya Gue yang encer mereka Jadi kalo memang Gue masih ada naga Dan Merekanya udah gak ada Purify Gue langsung encer mereka Cuman Kalo mereka masih ada Purify Ya gak apa-apa Gue punya skill 3 Abis up P3 Gue ulti kabur dulu Yang penting kepancing Purify nya mereka Baru temen gue Si Tigreal Ataupun si Fredrin nya yang Ngebalikin gitu Ini tadi cuan banget gue ya Ada 2 ulti nya si Barat Kalo gak gue bisa mati lagi tuh Mati 3 gue kalo gak Disini juga gue sering Ngelepas wave ya brother Kayak Lepas wave 2 wave Tujuannya ya Buat join fight sih Apalagi kan Apalagi kan kalo Xbox Ngepusing gak terlalu cepet kan Yang perlu dipusingin tuh Kalo tim musuh Ada pusingan cepet Kayak mungkin Zilong Sun Bennett juga lumayan cepet Terus Soal rotasi Sama thread nya tadi guys Rotasi kita kalah Sama thread yang gak jalan Kalo rotasi ya Memang ya Berarti Dia lebih cepet buat Naiknya Lebih cepet buat turunnya Kalo buat thread Kenapa gak jalan Ya Karena jelek komunikasinya guys Soalnya kalo Kalian udah punya skill dasar Main game MOBA gitu Terus komunikasinya lancar Wah itu Udah gampang banget sih Buat menang Ya memang gak segampang itu ya Kalo ketemu lawan yang keras juga Yang komunikasinya bagus Bukalan susah juga brother Tapi ya Seenggaknya bisa ngebalikin lah gitu Soalnya kalo kalian main 5 brother Itu tuh Jarang banget Ada momen Kalian bener-bener Flawless Flawless dalam arti Kalian itu gak ada yang mati Tapi tim busunya Mati semua Apalagi kalo udah di rank tinggi Jarang sih guys Memang ada momen kayak gitu Tapi gak setiap saat kan Nah Kalo yang memang kalian itu mati Ya memang harus cari thread gitu Biar gak rugi-rugi amat Misalnya kalian mati Terus kalian bilang Udah gak ada skill Gak ada purif Gak ada ulti Temen kalian ngebalikin Nih Lihat targeting gue ya Perhatiin Arit langsung Temen gue udah info Gak ada purify dia Langsung kita makan Terus kita bantu lagi nih Ini awalnya gue gak pengen buka ulti guys Cuman kalo gue gak buka ulti Ah gak mati Yaudah lah Buka ulti aja Nah ini gue telat guys Itu kalo Gue lebih cepet 2 detik aja Mati itu Si Xbox-nya Soalnya viraganya tadi Lagi gak ada Cuman yaudah lah ya Cuman disini gue ngeliat kan Temen gue tigital udah mati Terus Yang ini karena pressure nih Tim gue Dibanding kita mati semua Rata yaudah Balik guys Defend dulu Kalo udah rata tuh Wah Bener-bener parah sih guys Kalo rata Ada main 5 ya Jungle-nya abis Turet-nya rontok Yaudah terus Kalo goldnya beda jauh Mau ngapain Ini goldnya untungnya beda Cuma 2000-an ya guys Kalo beda di 10.000 tuh Buat comeback Agak susah lah Apalagi kalo tim musuhnya Mainnya rapi ya Gak ada blundernya Oke P3 gue kena 3 Ini bagus banget P3 gue Gue kabur dulu Nah ini harusnya gue balik guys Gue gak expect Bakal ada haritnya Yaudah Mati gue Itu kalo gue Ada skill lagi ya 1 Skill 2 gitu ya Itu mati haritnya guys Kena pressure gue Ini lo on mic emasih apa bang Ini gue on mic-nya sama Vexenna-nya Sama 1-1-nya Gue gak on mic sama Yuzong Eh Yuzong Gue gak on mic sama Tigreal Sama Frederin Jadi cuma on mic bertiga gue Pake discord guys Jadi Memang agak kurang sinkron Dari Tigreal-nya Sama dari si Frederin-nya Nah ini kan udah rata nih guys Gue mau cobain Ter haritnya Gak karena Mati gak nih haritnya Sentunya mati coy Kenapa sih gue Nah udah kayak gini nih Udah gak bisa Kita Positioning dulu Nih Bagus juga nih Komposisinya nih Gue hero tebal Temen gue 2 hero damage ya Sama tim musuh juga Bagus juga nih Dia 2 hero tebal 1 hero damage Nih Gue udah positionin disini Langsung Kita arah Ini guys Sebesar mungkin Arah Nathan ya Ternyata kita mati Untung ya Nah Tuh Yang naiknya tuh gitu guys Nge-thread gitu loh Disini apakah kita dapet Untungnya dapet guys Jadi memang Kalo main 5 tuh Harus nge-thread sih guys Kalo threadnya gak jalan Ataupun telat Backupnya ya Jadinya Ancur war-nya guys Terus bang Itemnya gimana bang Nih disini kalo kalian perhatiin Tugas gue memang Bener-bener Buat incer harit Sama natannya Jadi gue gabungin Athena sama radian guys Gue gak bikin item Physical defense Sepatunya juga Gue pake tough boots Karena gue memang Gak bakal ngurusin CS box nya Gak bakal ngurusin Barats nya Jadi yaudah Full Magical defense Ini mungkin gue Satu lagi Bakal beli kayak ini guys Immortal gitu ya Biar gue Kalo mati Dupl lagi gitu Awalnya pengen beli oracle Cuman Gue pikir-pikir lagi Udah cukup lah guys Magical defense nya gitu Gue jarang banget Gabungin Athena sama radian Cuman di game kali ini Menurut gue Bagus digabungin Jadi bukan berarti Kalo gue bilang Athena sama radian Gak cocok buat digabungin Gue gak pernah gabungin guys Memang pasti bertabrakan Tapi kalo di saat ini Butuh kan Gue bakal gabungin Berhatiin lagi nih Targeting kita Natan sama Si Harit nya guys Utamanya di kita Karena gak ada yang bisa Ngincer mereka nih Lihat Uh Dapat Natan nya mantep Kata ya dia ya Oh udah Hatannya mesti hidup gak Hatannya juga mati Harit nya 16 detik Bisa nge-end ini guys Kalo gak nge-end Yang lord Gak bisa nge-end sih guys S-box Gak bisa nge-end lah Lama ini Terusinan kita Nah disini Tiga Flicker ini ya Flicker minion ya Yaudah lah Gak apa-apa Terus disini Kita langsung lord Udah Abis to end Ya gulang lagi guys Gue bakal targeting Ke Harit sama Natan ya guys Disini gue bilang Kononnya Bersihin dulu Cuma jangan kelamaan Karena kita harus nge-lord juga Biar cepet harus dibantu kan Kalo mau cepet Taman wan-wan-nya Jadi habis clear Langsung kesini Kita tahan disini ya brother Nah disini Lihat nih Kita perang dulu ya Lihat Kita internatan Ataupun Haritnya nih Nah Setelah kontrolin Puter-puter aja guys Mati terduaan Udah Jadi gak perlu nge-lord Ini dia juga nih Utamakan war Untuk mendapatkan Objective brother Tadi kalo kita paksain lord Ada chance Buat kecuri sama S-Blocknya Ada juga chance Buat kita kalah perang Karena keburu sekarang Sama lordnya Darahnya Terus dibalik Kerematin musuhnya Kalo kita war dulu Menang Abis itu kayak begini Udah tinggal nge-end Dan tadi gue Sengaja gak turun ya brother Tujuannya supaya Buat nge-knockback Karena pas lagi naga kan Knockback juga kan Jadi lumayan ngeganggu lah Yuzhong kalo lagi naga Bang lu pake 2 item damage Iya 2 item damage guys Buat lebih Sakit aja sih Keharit sama kenatannya Biar bisa solo kill Kalo enggak Susah banget solo killnya guys Harus 2 kali pasif Terus juga nih Ini kondisinya lagi under kita ya Lagi kalah 5000 gold 4000 gold Kurang lebih Tapi kita masih bisa Ngebalikin guys Karena Threatnya jalan Komunikasinya bagus juga Gue dapetin nolan Di bawah Coba backup dulu gue Disini Mati gak Asip Udah Gue langsung ke Lordnya Lordnya Soalnya coy Cuman gue nih Maju kan Kita komunikasi disini Ini gak bisa bro Cuma mati gue tadi Jadi gue mengkorbankan ini guys Udah ratu-ratu sedikit lah Yang penting gak hancur kan Soalnya gue disini On mic nya berempat guys Gue on mic nya sama Semuanya Kecuali sama si Ini nya Siapa namanya MM nya Jadi gue suruh mereka push Gue di event gitu Karena gue kan pake Retree brother Kalo Lo pake retree Dan ngeberskin lord Cepet itu guys Gak lama Walaupun ya Ini coy Harus ngebuang Passive frost code tadi Cuman gak apa-apa lah Passive cepet kan Cuman 60 detik Ini gue udah ngedapet Boss biru Bekali-kali guys Dituning mulu Nola nih sekarang Bangke emang Kalo banyak hero Kratk kontrol ya Harus bener-bener Belakangan masuknya Dan cuma bisa ngincar Si Vexanamaxia doang Kalo Arlott nya jago Gue yang mati Guys Ini untung Arlott nya Tadi Miss combo Kalo kombonya masuk Yaudah Terus Ngomong-ngomong soal Threat juga Brother Threat itu juga Kalian bisa mancing Kayak tadi ya Purify Bahkan kayak Item-item Is repeated Kayak WON Ataupun Conceal Winter Itu kalian bisa pancing Nanti yang nge-threat Tim kalian Kayak gini nih Gue pancing Buat WON nya keluar Nah itu hitungannya Gue udah nge-threat WON nya guys Disini Walaupun gue Mati guys Ini harusnya gue bisa Gak mati Cuman tadi Gue nanti-nanti Membackup kan Tapi yaudahlah Mau gimana Masalah jalan gue Nah Karena tim musuhnya ini Udah ngede WON Temen gue bisa langsung Ngincar si Ininya guys nih Iksianya Meskipun Kalo tadi dia ada WON Tetep mati sih Karena ada Vengeance ya Cuman kalo dia Gak punya WON Bakal lebih cepet Buat matinya Jadi ya Kayak gitu Ternyata guys Tuh liat Mereka dapet objektif Tapi kita menang perang Yaudah Menang kita gitu guys Jadi Seperti yang gue bilang tadi Utamakan war Untung dapetin Objektif Nih Kalo udah rata kayak gini Limaan mau ngapain Udah tinggal di end Itu guys Sudah simple Oke terakhir Kalo solo gimana bang Ya kalo solo Sebenernya Boleh-boleh aja sih brother Bakal ngelatih Yang namanya Mikro kalian juga Makro juga bakal Kelatih Walaupun Gak sebanyak Kalo kalian main party Terus juga Kalian bakal ngelatih Mental kalian Kalian bakal ngelatih Yang namanya Kesabaran kalian Dan jadi ya Main solo juga Oke-oke aja sih Gak ada masalah Tapi paling kalo kalian Ngincer buat naik Rank dengan cepat Slow ranked menurut gue Lama sih guys Bisa tapi lama Solo bakal naik turun Naik turun Mungkin kalo Lagi wangi Ya wangi banget Kalo lagi apes Ya apes banget sih guys Jadi kalo solo Sebenernya gak terlalu gue saranin Cuma kalo kalian pengen Ya silahkan aja Terserah kalian guys Kan yang main kalian juga Bukan gue Oke betul Jadi segitu aja Buat tips rank Sengket dari gue kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian meskipin pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Ntar gue bakal baca Jangan lupa di like Subscribe sama di share Dan semoga season ini Kalian bisa mencapai Rank impian kalian ya brother Kalo gue sih udah Gak ngepuss lagi sih Gue cuma main Kalo sama temen aja Oke See you guys Next video Dan bye-bye semuanya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax